Kenapa perlu karantina? Karantina itu untuk memastikan supaya sumber daya hayati kita itu bisa dijaga dengan baik, kita lindungi dengan baik. Nah kalau tidak ada pengawasan dari karantina, kita bisa membayangkan berbagai penyakit, kita nggak tahu seperti apa, itu akan masuk ke Indonesia. Dan penyakit-penyakit ini, itu bisa saja penyakit yang belum ada di Republik ini masuk ke kita. Nah ini dampaknya ini, kalau kita bicara terkait dengan ketahanan pangan kita, ini akan bisa mengganggu berbagai produk-produk, baik itu pertanian kita, baik itu perikanan kita, baik itu hewan kita. Nah penyakit-penyakit ini kalau kita lihat masing-masing negara atau mungkin masing-masing benua beda-beda. Nah itulah pentingnya kita melakukan upaya-upaya terkait dengan kekarantinaan. Di Indonesia ini, itu sekitar 147 tahun yang lalu. Sebenarnya pemerintah kolonial itu, perkebunan kopi itu, kalau dibiarkan penyakit, waktu itu penyakit karat daun, masuk ke Indonesia, perkebunan kopi akan berdampak dan bahkan bisa punah pada saat itu. Nah yang gini-gini ini harus kita pahamin. Nah kemudian perkembangan ke depan ini, penyakitnya macam-macam. Bahkan kalau kita mau melihat misalnya virus yang bisa bermutasi misalnya, penyakit-penyakit lain yang lebih resisten atau lebih tahan terhadap berbagai upaya-upaya atau obat-obat atau apapun itu. Nah ini yang sangat-sangat kita perhatikan berikutnya. Nah Indonesia ini sangat luas. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tindakan karantina di Pulau Sumatera akan sama dengan yang ada di Pulau Jawa atau di Kalimantan. Itu beda-beda. Nah karena perbedaan inilah, makanya kita harus hati-hati. Kalau enggak, akan berbahaya ini. Akan berbahaya. Kalau kita coba melihat beberapa tahun terakhir ini, kita melihat ada penyakit sapi misalnya, PMK. Begitu banyak ternak-ternak yang terdampak. Itu di masyarakat. Demikian juga penyakit-penyakit hewan lainnya. Di tumbuhan juga demikian. Di ikan juga demikian. Nah selain kita berbicara terdampak ke sumber daya hayati kita, dampak ekonomi. Ini juga harus diperhitungkan. Karena bukan sekedar saja menjaga dari berbagai macam hama penyakit, tapi juga ekonomi di masyarakat. Nah ini perlunya. Karantina ini merupakan garda terdepan sesungguhnya. Untuk memastikan bahwa segala komoditi yang masuk ke Indonesia, itu bebas dari hama penyakit. Agar semua komoditi atau semua sumber daya genetika kita ini bisa kita lindungin. Kita berbicara terkait dengan kedaulatan negara. Ini yang penting sebenarnya. Nah kita harus menjaga Indonesia ini. Kedaulatan negara kita itu, kita tidak hanya berbicara tentang TNI Polri, enggak. Karantina. Oke mungkin kita bicara isu bioterorisme, macam-macam segala macam. Ini di karantina inilah pintu depannya ini. Nah untuk itu, kita akan terus memperkuat karantina ini. Saat ini kita baru satu tahun dalam karantina Indonesia. Kita perkuat SDM-nya. Kita perkuat laboratorium kita. Kita bikin sistem layanan kita. Secara digital, secara online. Selain kita menunjukkan di Indonesia juga, di negara-negara lain juga akan melihat, oh Indonesia sudah kuat melalui karantina ini. Kita akan mengangkat levelnya Indonesia sejajar dengan negara-negara lain. Untuk teman-teman yang bekerja, terutama yang di perbatasan ini. Di perbatasan, di pulau-pulau terluar. Saya tahu tugas kalian itu sangat berat. Saya juga sudah pernah mendatangi kalian. Ada yang di Papua, di Skow, di Sota, di TIKONG juga saya sudah melihat. Kalian bekerja sangat-sangat luar biasa. Saya melihat fasilitas kita mungkin ada yang tidak lengkap, tapi kalian bisa mengamankan perbatasan kita itu. Ini adalah pekerjaan menjaga wilayah kita. Nah teman-teman yang di perbatasan, perbatasan, tetap syukuri kalian adalah garda terdepan yang sesungguhnya. Satu hal yang sangat senang dengan kalian, kalian sudah berkomitmen, kita berkomitmen mempunyai sistem layanan dan janji layanan kita. Nah ini, kita punya janji layanan yang untuk low risk, kita sudah bisa di bawah 8 jam. Artinya apa? Tidak berbicara 24 jam, kita hitungan jam saja. Di beberapa titik, kita bisa sampai 4 jam. Nah kecepatan-kecepatan inilah sebenarnya yang dibutuhkan. Kalian-kalian di lapang itu hebat. Dan inilah kebanggaan. Saya sekali lagi di ulang tahun kita yang pertama ini, saya senang. Teman-teman karantina itu bisa bekerja. Memberikan contoh bahwa kita bekerja 24 jam untuk Indonesia. Saya sangat-sangat apresiasi. Semua pegawai-pegawai karantina, dimanapun kalian berada. Kalian sudah menunjukkan bahwa tugas kita untuk melaksanakan Undang-Undang 21 ini tentang karantina, bisa kalian laksanakan dengan baik. Dan teruslah tingkatkan etos kerja itu. Mari kita bekerja dengan hati, dengan ikhlas, dengan jujur untuk bangsa ini. Itulah kepuasan kita bekerja. Itulah kepuasan batin kita bekerja. Saya bangga menjadi bagian dari badan karantina Indonesia ini. Dan saya juga bangga menjadi bagian dari kalian semua. Mari kita tunjukkan, karantina ini adalah karantina yang hebat. Kita adalah garda terdepan untuk bangsa ini. Karantina kuat, kompeten, unggul, amanah, tangguh. Itulah kalian, itulah kita karantina Indonesia. Selamat ulang tahun karantina 147, dan selamat ulang tahun badan karantina Indonesia yang ke-1 di tahun 2024 ini. Karantina kuat! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton